MGA, Chapter 9 ITES TV FOR HIM, NOVEL GU, ID MGA, BAB 9 saya bersaksi untuk dia. Chu Yue, ini, Chu Feng terdiam. Iya ini, ini untukmu dari saya, dan ini suplemen saya untuk tahun ini. Saat Chu Yue berbicara, dia memaksa Saint Spirit Grace ke tangan Chu Feng. Jika seperti itu, aku tidak bisa memilikinya. Apakah Anda lupa bahwa saya masih berutang kalian dua rumput suci roh? Chu Feng mendorong rumput suci roh kembali. Dan ketika dia mengatakan itu, dia mengeluarkan satu dari sakunya. Chu Feng, kamu tidak memperbaiki Saint Spirit Grace. Melihat rumput Saint Spirit yang utuh, Chu Yue berpikir bahwa itu adalah yang dia berikan kepada Chu Feng. Mem, aku sudah menerobos jadi aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Saya mungkin mengembalikannya kepada Anda. Bagaimana saya bisa mengambil rumput Saint Spirit Anda? Ini milikmu, jadi cepatlah dan ambillah. Petik 2. Chu Yue, aku berkata bahwa aku akan mengembalikan dua, jadi aku akan mengembalikan dua. Bukankah kamu juga berjanji? Anda membuat segalanya sangat sulit bagi saya ketika Anda suka ini. Tapi kamu bahkan tidak menggunakan rumput suci roh yang kamu berikan padaku. Dan sebaliknya, kamu memberi aku milikmu. Bukankah itu hanya saya yang mengambil keuntungan dari Anda? Chu Yue, aku mengerti arti kebaikanmu. Di seluruh keluarga Chu, selain kakak laki-laki saya dan ayah saya, Anda memperlakukan saya yang terbaik. Anggap saja ini sebagai adik yang menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Petik 2. Itu dikatakan dari lubuk hati Chu Feng. Semua orang di keluarga Chu mendorongnya ke samping, jadi itu benar-benar tersentuh ketika Chu Yue bisa memperlakukannya dengan baik. Melihat bahwa Chu Feng begitu bertekad, di wajah Chu Yue, warna rasa malu muncul di wajahnya saat dia berkata pelan. Chu Feng, kamu melakukan ini benar-benar membuatku merasa sangat malu. Sebenarnya, rumput Saint Spirit ini bukan dari saya. Chu Guyu memintaku untuk mewakilinya untuk memberikannya padamu. Petik 2. Saudaraku, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong sesaat. Chu Guyu adalah anak yang berhubungan dengan darah Chu Yuan dan dia adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia sedang berlatih di Sekolah Lingyun, Sekolah 1 di Provinsi Azure. Dia berada di level 6 dunia roh pada usia 17 tahun dan dia adalah orang terkuat di generasi muda keluarga Chu. Meskipun Chu Feng bukan anak yang berhubungan dengan darah Chu Yuan, Chu Guyu masih memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya sendiri, dan dia adalah salah satu orang yang paling dihormati dan dicintai oleh Chu Feng. Dia takut kamu akan terbebani, jadi dia menyuruhku untuk tidak mengatakan itu dari dia. Tapi sekarang, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Wajah Chu Yue merah, dan bisa dilihat bahwa dia benar-benar malu. Chu Yue, meski begitu, aku masih harus berterima kasih. Meskipun rumput suci roh ini mungkin bukan dari Anda, perasaan Anda dari tahun-tahun ini terhadap saya adalah Seperti yang saya katakan, anggap saja sebagai adik lelaki Anda memberi hormat kepada Anda dengan memberikan kedua rumput suci roh ini kepada Anda. Petik 2 Selain itu, kamu akan memasuki level 5 dari ranah spirit segera sehingga Saint Spirit Grace ini lebih penting bagimu. Karena itu, jangan menolak rumput suci roh ini. Chu Feng masih dengan kuat terus menempatkan rumput suci roh di tangan Chu Yue. Dalam hal ini, saya hanya akan melihat ini sebagai saya meminjam Saint Spirit Grace, tapi saya hanya bisa meminjam satu karena saya hanya mampu memberikan satu. Melihat Chu Feng bersih keras, Chu Yue menggertakkan giginya dan dia hanya bisa mengambil salah satu rumput Saint Spirit. Pada kenyataannya, apa yang dikatakan Chu Feng benar? Chu Yue akan memasuki level 5 dari ranah spirit segera dan pada saat itu, itu adalah tahap penting. Saint Spirit Grace ini memang sangat penting baginya. Selesai, Chu Feng tersenyum. Betul, Chu Feng, Chu Guyu punya surat yang dia ingin aku berikan padamu. Chu Yue mengeluarkan surat dari pinggangnya. Saat dia menerima surat itu, Chu Feng merasakan ledakan emosi. Dia belum kembali ke keluarga Chu dalam 5 tahun, yang berarti bahwa dia belum melihat ayahnya dan kakak laki-lakinya dalam 5 tahun. Dia tidak kembali karena dia merasa terlalu malu untuk melihat mereka. Tetapi dalam 5 tahun, saudara lelakinya dan ayahnya akan menulis surat kepadanya hampir setiap bulan. Itu menunjukkan bagaimana mereka berdua memikirkan Chu Feng. Oke, baca surat itu ketika kamu kembali. Cepat dan ikuti saya karena hari ini adalah hari yang baik. Chu Yue meraih lengan Chu Feng dan menariknya ke arah kediaman. Tetapi bahkan sebelum semakin dekat, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia mendengar banyak suara akrab di kediaman dan itu semua adalah orang-orang yang tidak dia sukai. Memang, pada saat pintu kediaman dibuka, ada 32 wajah di sana. Sebagian besar dari mereka adalah wajah yang dikenal, dan hampir semua anggota keluarga Chu yang adalah murid sekolah Azur Redragon ada di sini. Adapun beberapa orang asing, Chu Feng bisa menebak dari mana mereka berasal. Mereka harus menjadi anggota baru aliansi Chu. Advertisements. Semua orang, lihat siapa di sini, teriak Chu Yue dengan gembira. Ketika tatapan kerumunan dilemparkan ke arah itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Oh, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Bukankah itu orang yang melakukan perbuatan luar biasa kepada keluarga Chu kita? Seorang pemuda berjalan ke Chu Feng. Itu adalah Chu Cheng, dan dia adalah kakak laki-laki Chu Zen. Dia memasuki sekolah Azur Redragon pada saat yang sama dengan Chu Yue, dan dia juga berada di tingkat keempat roh. Chu Feng, kamu sudah melakukan perbuatan itu. Anda tahu itu. Chu Cheng menunjuk ke Chu Feng dan tatapannya tidak baik. Chu Cheng, apa yang kamu bicarakan? Hari ini adalah hari yang bersuka cita jadi jangan bicara omong kosong. Chu Yue dengan cepat berbicara. Ada apa, Chu Yue? Anda tidak membiarkan saya berbicara tentang semua perbuatannya. Chu Cheng melirik Chu Yue, lalu memandang Chu Feng. Chu Feng, apakah Anda tahu bahwa Anda telah melakukan perbuatan itu? Mengutuk, Anda telah melakukan banyak perbuatan. Kamu telah tinggal sebagai murid luar pengadilan selama lima tahun di sekolah Azur Redragon dan kamu telah mempermalukan keluarga Chu. Namun demikian, Anda masih memiliki wajah untuk bergabung dalam pertemuan aliansi Chu ini. Seberapa tebal kulit wajahmu? Petik 2. Chu Cheng, tutup mulut. Chu Yue agak marah, tetapi sebelum membiarkannya berkata lagi, Chu Feng menariknya. Wajah Chu Feng tidak berubah, tetapi pada akhirnya dia dengan ringan tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak tertarik dengan pertemuan Anda. Saya menuntut pembayaran di sini hari ini. Pembayaran? Pembayaran apa? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Chu Cheng langsung berubah. Itu sangat lucu. Seseorang yang diambil dalam keluarga Chu saya sebenarnya menuntut pembayaran dari keluarga Chu. Apakah Anda tidak tahu siapa yang memberi Anda apa yang Anda miliki sekarang? Itu benar. Terlalu tak tahu malu. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Chu mulai mengkritik Chu Feng. Chu Feng mengabaikan kata-kata orang banyak, dan saat dia berjalan ke kediaman, dia berkata, Beberapa hari yang lalu, seseorang bertaruh dengan saya, dan bertaruh bahwa saya tidak akan lulus ujian murid pengadilan dalam. Dia bahkan mengatakan jika dia kalah, dia akan memberikan Saint Spirit Grace yang ditambahkan setiap tahun kepadaku. Petik 2 Chu Zen, kamu tidak melupakan itu kan? Chu Feng berhenti di depan Chu Zen. Chu Zen sedang duduk di kursi sambil mengunya beberapa buah di mulutnya. Namun, sudut mulutnya berkedut dan wajahnya sangat jelek. Tentu saja, Chu Zen tidak melupakan hal-hal yang dia katakan hari itu. Karena dia takut Chu Feng akan menyebutkan masalah itu, dia jujur tinggal di sini. Atau yang lain, dengan amarahnya, dia pasti sudah mencari masalah dengan Chu Feng. Advertisements Chu Feng, Anda perlu bukti untuk kata-kata Anda. Tepat pada saat itu, seorang pria muda di sebelah Chu Zen membuka mulutnya. Di kediaman, sebagian besar laki-laki dan perempuan setua Chu Feng. Tetapi pemuda ini tidak. Memang, dia adalah Chu Wei. Chu Wei benar. Jika Anda bertaruh dengan Chu Zen, Anda perlu mengeluarkan bukti atau Anda hanya melontarkan tuduhan palsu. Chu Cheng berteriak dulu karena dia adalah kakak laki-laki Chu Zen. Itu benar, ambil buktinya. Atau jangan berpikir untuk keluar di sini hari ini. Setelah Chu Cheng, hampir semua orang dari keluarga Chu di aula mulai berteriak. Bahkan anggota keluarga non-Chu juga bergabung. Meskipun mereka bukan bagian dari keluarga Chu, mereka dapat mengatakan bahwa posisi Chu Feng dalam keluarga Chu sangat rendah. Jika keluarganya sendiri memandang rendah dirinya, maka tentu saja, mereka juga akan melakukannya. Saya bersaksi untuk Chu Feng. Tetapi pada saat itu, Chu Yue yang tidak berbicara lama tiba-tiba berbicara. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, del, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Clear case dan cookie browser kamu bila ada beberapa chapter yang tidak muncul. Baca novel terlengkap hanya di novelgo.id